Pemirsa Satpol PP dan Damkar Kota Madiun bersama TNI Polri serta instansi terkait kembali melakukan razia di sejumlah rumah kos. Hasilnya, petugas mendapati dua pasangan bukan suami istri. Selain itu, petugas juga mengamankan alat kontrasepsi. Satpol PP dan Damkar bersama petugas gabungan kembali menyisir sejumlah rumah kos di wilayah Kota Madiun. Lima rumah kos yang dirazia di dua lokasi, yakni di Jalan Bali dan Jalan Ciliwung. Hasilnya, petugas mengamankan dua pasangan bukan suami istri berada di kamar kos serta dua orang tidak mengantongi identitas KTP. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arfan Afandi mengatakan, Razia Penegakan Perkada dan Perda No. 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum rutin dilakukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Dalam razia tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah alat kontrasepsi. Yang tiga adalah yang pertama, yang satu pasang itu bukan suami istri. Yang jelas bukan suami istri, dia bekerja. Yang kedua itu juga bekerja, tetapi dia tidak, istilahnya tidak dapat menunjukkan KTP juga. Yang jelas di situ juga ditemukan semacam alat kontrasepsi, dan juga pakaian wanita, dan juga yang lain-lain. Tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya, yang dua pasang tadi, yang dua pasang itu nanti kita panggil, kita serahkan ke Bidang Gak-Bidang juga untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Keenam orang tersebut kini dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Bagi pasangan bukan pasutri, selanjutnya dilakukan penindakan. Sedangkan bagi yang tidak memiliki identitas KTP, selanjutnya diberikan pembinaan dan wajib lapor ke kantor Satpol PP. Chris Wanto, JTV, Madiun